Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera bagi kita semuanya Halo rekan-rekan mahasiswa semuanya Semoga teman-teman dalam keadaan sehat Terutama dalam menjalankan aktivitas Baik di aktivitas rutinitas sehari-hari Atau nanti di perkulian Selamat berjumpa kembali di tutorial online Atau turton di mata kuliah proses bisnis Tidak terasa nih rekan-rekan semuanya Ternyata sekarang sudah masuk ke sesi terakhir nih teman-teman Atau sudah masuk ke sesi pertemuan ke-8 Nah untuk materi di sesi ke-8 atau pertemuan ke-8 Yang nantinya akan kita diskusikan adalah Membahas tentang penyajian rencana bisnis Jadi rencana bisnis yang nantinya akan kita lakukan Bisnis atau usaha yang nantinya akan kita lakukan Tentunya dibutuhkan yang namanya planning atau rencana Dan kita tentunya tidak bisa hanya mengendalkan diri sendiri Kita bisa mencari yang namanya partner Atau nanti kita bisa mencari investor Supaya nanti usaha yang kita jalani lebih maksimal lagi Supaya nanti tumbuh berkembang dan sangat maksimal Sesuai dengan yang kita inginkan betulnya Untuk sesi ke-8 kita fokus ke penyajian rencana bisnis Rekan-rekan semuanya Setelah mempelajari aktivitas atau sesi ke-8 disini Teman-teman mahasiswa nanti diharapkan Paham tentang penyajian rencana bisnis Apa yang nantinya harus disajikan Rencana bisnis itu sendiri Yang pertama ada glossarium teman-teman Selanjutnya ada appendix, ada lampiran dan indeks Glossarium itu sendiri merupakan istilah Istilah atau kosa kata yang mungkin agak awam gitu Agak awam diketahui oleh masyarakat secara umum Berikutnya nanti ada yang namanya appendix dan lampiran Supaya nanti calon investor atau calon partner Yang nanti akan kita ajak Supaya lebih yakin terhadap usaha atau bisnis Yang nantinya akan kita jalani Selanjutnya ada pembahasan tentang format dokumen Dan persiapan presentasi rencana bisnis Tentunya si calon investor atau si calon partner Tentunya butuh yang namanya presentasi dari kita Selaku orang yang nanti akan mengajak bisnis Atau usaha yang nantinya akan kita jalani Nah seperti apa format penyajian presentasi rencana bisnis Berikut format dokumen yang nantinya harus kita persiapkan Ini yang nantinya akan kita diskusikan Akan kita bahas di aktivitas atau di sesi ke-8 ini Silahkan nanti teman-teman fokus ke materi dan materi inisiasi Dan materi pengaihan yang ada di sesi ke-8 itu sendiri Berikutnya ada aktivitas belajar di sesi ke-8 Aktivitas belajar di sesi ke-8 tentunya dimulai dari kehadiran sesi ke-8 Teman-teman semuanya Selanjutnya jangan lupa nanti mengakses materi inisiasi dan materi pengayaan Berikutnya ada diskusi ke-8 Silahkan nanti diakses teman-teman untuk diskusi ke-8 Selanjutnya ada tes formatif seperti biasa Tes formatif ke-8 dan ada tes sumatif Ini merupakan aktivitas belajar pamungkas teman-teman Aktivitas belajar sesi ke-8 Makanya ada yang namanya tes sumatif Selamat belajar dan tetap semangat Semoga rekan-rekan semuanya siap menghadapi ujian akhir semester Sahiri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mohon maaf jika selama ini ada kata-kata yang kurang berkenan Atau penyajian yang kurang berkenan di hati rekan-rekan semuanya Tetap semangat dan salam sehat untuk kita semuanya Selamat menikmati